Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita saksikan yang Alhamdulillah Akpai Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Telah melaksanakan kegiatan Dengan teknis mengenai panduan penggunaan data aplikasi EMIS versi 4.0 Sekaligus sebagai silaturahmi di seluruh guru agama sekabupaten kota baru Mulai dari SD hingga SMA dan SMK Dan Alhamdulillah kegiatan ini terselenggara Dengan kesuksesan para panitia dari pengurus Akpai Untuk mengundang para guru agama di pelosok daerah-daerah yang ada di kota baru Menyelidikan agama Islam Indonesia Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Dan Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau dikasih sudah bersinergi dengan menanggung rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya guru PIB. Mudah-mudahan ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Ini pertama dan selanjutnya tetap terus berlanjut agar guru kita termotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikannya. Itu yang pertama, yang kedua adalah kita sekarang sudah memasuki implementasi kurikulum merdeka. Kira-kira adakah sudah yang melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing? Angkat tangan, adakah sudah? Adakah sudah? Sudah lah? Sudah lah. Sudah. Sudah lah. Ini merupakan gotong royong, apa namanya terkosri roh, sis kambling, dan sebagainya. Nah, sehingga dalam kelimaannya kita kembali akan mengeluarkan. Apa itu gotong royong, apa itu demokrasi, apa itu kosri roh, dan sebagainya. Di pilih malam menjadi salah satu media, menjadi salah satu wadah bagi kita untuk mengembangkan gotong royongan, demokrasi, dan sebagainya. Kemarin juga ada salah satu guru yang mempresentasikan implementasi klima sekolah. Itu bukan kelemahkan tentang demokrasi, karena kita akan memasuki tahun politik, maka demokrasi menjadi salah satu yang penting untuk disosialisasikan dengan anak ini. Karena itu merupakan salah satu program dari klima sekolah. Namanya terkait dengan EMIS, memang ini sejalan dengan salah satu tujuh program soliditas menteri agama. Di program beliau ada namanya Transformasi Digital. Beliau mengharapkan bahwa seluruh FASN, khususnya kemenang, itu jangan lagi ada yang gap tech, atau gagap teknologi. Tadi benar dikatakan oleh Bapak Kapitali bahwa, kalau kita tertinggal, kita tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, kita akan tertinggal. Akan tertinggal. Ini sudah daerah digital, sudah daerah digital. Anda, bayar maku, non-tunai. Bayar bayu, non-tunai. Bayar pajak, non-tunai. Semua non-tunai semua. Menerima gaji, non-tunai. Ikut webinar, pakai gadget. Ikut seminar, pakai gadget. Kita sekarang serba digital. Kita ingin mendapatkan pengetahuan tentang dunia-dunia pendidikan juga melalui bahag Google. Juga menggunakan digital. Nah, jadi, kepada guru-guru kita, Kurbi AI, harus siap untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang, dan semakin berkembang, dan terus di-update. Apalagi sekarang sudah memasuki EMIS 4.0. Artinya EMIS masih nanti ada 5.0. Nanti ada 5.0 dan sebagainya. Artinya, memang EMIS itu selalu berkembang. Nah, karena EMIS sudah terintegrasi dengan Sympatika, dengan Ciara dan Joy. Jadi, EMIS itu salah satu EMIS Education Management Information System. Bahasa Indonesia adalah sisi informasi, apa? Sisi informasi lanjirnya pendidikan. Itu salah satu menu, ya. Yang disediakan oleh pemerintah bagi guru-guru kita, pusat yang berupai, untuk bertransaksi sana. Jadi, bisa disediakan sebuah aplikasi untuk kebetulan. Terima kasih telah menonton!